Deretan lokasi pelarian si kembar Rihana-Rihani hingga ditangkap polisi. Si kembar Rihana-Rihani yang menjadi tersangka kasus dugaan penipuan penjualan iPhone telah ditangkap pada Selasa, 4 Juli 2023, dini hari di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan. Sebelumnya, mereka pun sempat menjadi buronan polisi dan dikenal pindah-pindah tempat tinggal. Kasup ditresmob di Treskrimumpolda Metro Jaya, AKBP Titus Yudo Uli pun mengungkapkan deretan lokasi yang menjadi tempat tinggal Rihana-Rihani selama menjadi buronan. Lokasi pertama yang menjadi tempat pelarian Rihana-Rihani yaitu sebuah kontrakan di kawasan Grainwot, Tangerang Selatan. Kemudian berpindah ke apartemen di Pondok Indah. Kemudian berpindah lagi di apartemen di daerah Gandaria, katanya dalam konferensi pers yang digelar di gedung Polda Metro Jaya. Selasa, 4 Juli 2023, dikutip dari YouTube Kompas TV. Titus mengatakan lokasi penangkapan di apartemen di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan merupakan tempat tinggal terakhir Rihana-Rihani. Yang terakhir, sekitar 2 minggu terakhir ini, bertempat tinggal di apartemen M Residence di daerah Gading Serpong. Jelasnya, selama hidup sebagai buronan polisi, Titus mengatakan Rihana-Rihani memperoleh uang dari keluarganya untuk kebutuhan hidup. Namun, Titus mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait cara Rihana-Rihani memenuhi kebutuhannya selama menjadi buronan polisi. Untuk hidup, masih didalami. Jadi menggunakan uang dari keluarganya. Jadi meminjam uang dari keluarga dan menggunakan uang yang ada sisa-sisa dari tersangka ini. Tuturnya. Lebih lanjut, Titus mengungkapkan bahwa tersangka sudah ditahan dan akan dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.